Saat ini laptop jadi salah satu alat penunjang yang penting untuk sebagian besar bisnis. Kehadiran perangkat lain kayak smartphone dan tablet pun gak bisa sepenuhnya ngegantiin laptop karena ngedukung produktivitas yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih mumpuni. Dan di video kali ini saya Oks Brata dari GadgetSquad.id akan bahas salah satu laptop bisnis dari Asus yaitu ExpertBook P3540FB yang menawarkan portabilitas, performa, dan daya tahan yang patut diperhitungkan. Ngomongin soal desainnya, kesan pertama saya pas pertama kali coba laptop ini, punya tampilan yang mewah dengan desain spunmetal finish yang khas. Asus ExpertBook P3540 ini juga hadir dengan bodi yang cukup tipis dengan berat 1,7 kg aja. Selain itu, struktur laptop ini juga sangat kokoh karena udah dilengkapi dengan standar military grade quality. Ya, setidaknya kamu gak perlu khawatir lah ya kalau si laptop terkena guncangan atau benturan ketika digunakan secara mobile. Pindah ke bagian layarnya, Asus ExpertBook P3540 ini memiliki luas ukuran layar 15,6 inci Full HD dengan panel Nano Edge Display 60Hz yang cukup nyaman digunakan untuk kebutuhan bekerja harian. Kualitas layarnya juga didukung dengan tingkat color gamut 45% NTSC dengan teknologi anti-glare. Area bezel layar di kedua samping juga cukup tipis. Selain itu, engsel layar juga bisa dimiringkan hingga 180 derajat yang memudahkan kamu untuk berbagi layar ketika melakukan presentasi ataupun hal yang lainnya. Untuk keamanannya sendiri, laptop bisnis ini punya 3 hal yang patut diperhitungkan nih guys. Yang pertama di bagian atas layar ada kamera yang udah dilengkapi dengan webcam privacy shield. Dimana privasi kamu bisa terlindung karena ada pin lock untuk menonaktifkan kameranya. Kemudian ada consistent lock untuk mengamankan laptop dari pencurian. Dan yang terakhir, di sebelah touchpadnya ada fingerprint sensor untuk login yang terhubung dengan Windows Hello. Pindah ke area keyboardnya, tombol keyboard ASUS Expert Book ini punya traveling distance sejauh 1,5 mm yang merupakan jarak ideal untuk mengetik. Selain itu, di bagian sebelah kanannya dilengkapi juga dengan numeric keypad yang memudahkan kamu untuk menginput data berupa angka atau operasi perhitungan. Selain itu, ketika layar dibuka, engsel Ergoliftnya berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan saat mengetik dalam waktu yang lama dan ngebuat sirkulasi udara dan sistem pendingin bekerja lebih baik. Untuk konektifitasnya sendiri, ASUS Expert Book P3540 ini menurut saya sudah cukup lengkap ya. Mulai dari Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, 2 port USB 3.1 Gen 1, 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C, 1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C, LAN RG45, port HDMI, SD card reader, AC adapter plug, Kensington lock, dan combo audio jack. Untuk mendukung performanya, ASUS Expert Book P3540 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7-8565U generasi ke-8, sedangkan kartu grafisnya mengandalkan NVIDIA GeForce MX110. Kapasitas storage Expert Book P3540 ini dibekali dengan HDD sebesar 1TB dengan kapasitas RAM-nya 8GB jenis DDR4. Nah, kalau kamu ngerasa kurang, ada slot sodium untuk meng-upgrade memori sampai dengan 24GB. Sedangkan untuk daya tahan hidupnya, ASUS Expert Book P3540FB ini dibekali dengan baterai 70Wh berkapasitas tinggi yang bisa bertahan hingga 16 jam untuk penggunaan normal. Jadi laptop ini cocok buat kalian yang mau tetap produktif lebih lama dan bekerja secara mobile. So guys, menurut saya, ASUS Expert Book ini cocok buat kinerja ataupun mobilitas pengguna bisnis. Karena selain memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni, untuk daya tahan baterainya juga terbilang cukup baik di kelasnya, yang bisa diandelin ketika digunain secara mobile. Sekian dulu untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka video ini, saya gak nolak sih kalau kalian tekan tombol like dan share-nya. Saya Ako Subrata pamit, have a nice day. Sampai jumpa di video selanjutnya.